Terima kasih telah menonton 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 Jesus 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Kami Yang Tuhan 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 Tak tertakutan Pusikkan, pusikkan, pusikkan Tak tertakutan Adukera Perhidupan Riburkan, 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 riburkan Riburkan, 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 riburkan Akan mengikutiku Gembalaku Yang baik Kukuji selamanya Kukuji Selamanya Selamanya Kukuji Kukuji Amin Selamanya Kalian masih mendengar belum suara yang keras Shalom Apa kabar? Puji Puji Kukuji Tak terbayang kebesaran Dan tak terbanting kekuatanmu Tuhan Kau megah bagiku Selamanya 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 Kukuji Atasku Hanya Kau yang Layak Diantikan 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 Yesus Kukuji Tuhan Katakan Kau yang layak ditinggikan Ajaib kau Tuhan Atungkan berkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Pemerintah selamanya Yesus daunah Raja Mulia Ajaib kau Tuhan Atungkan berkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Pemerintah selamanya Yesus daunah Raja Mulia Haleluya Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini Kita akan pulang memosongkan cita yang besar Amin Haleluya Kawalah yang dasyat Kawalah yang ajaib Ajaib kau Tuhan Agungkan berkasa Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Pemerintah selamanya Yesus daunah Raja Mulia Kau sumber kemenanganku Layak berkuasa Pemerintah selamanya Yesus daunah Raja Mulia Katakan Raja Mulia Raja Mulia Sekarang dikatakan Raja Mulia Raja Mulia Dengan kemuliaan yang besar bagi Allah kita Haleluya Sebab di dalam nama Tuhan ada kuasa Amin Di dalam nama Tuhan ada kemenangan demi kemenangan Kita yang percaya pada saat ini Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri Kita mau bersorah Kita katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan Ada kemenangan yang besar di dalam nama Tuhan Amin Ada kemenangan yang besar di dalam nama Tuhan Ada kemenangan yang besar di dalam nama Tuhan Namanya Tuhan Perdana yang besar di dalam nama Tuhan liveru Surya, bermasyur, berkasa selamanya, engkau yang berkuasa di dalam selamanya, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, genara yang tenu, kota benteng perhitunganku, Allah yang berjaya, ya Bapak yang tenang, kurung batu kesamatanku, penjaga kota termulia. Engkau yang berkuasa di dalam selamanya, engkau yang berkuasa di dalam selamanya, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam selamanya, engkau yang berkuasa di dalam selamanya, Kami rindu Tuhan, hadiratmu hadir ya Tuhan, kami percaya Bapak pagi hari ini, seberapapun yang datang ya Tuhan, kami rindu entah kau berikahkan juga cinta yang besar Tuhan. Amin 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 Engkau yang berkuasa Engkau yang terpulia Di bumi di dunia Termasuk berkuasa Selamanya Engkau yang berkuasa Di dalam jalanan Hanya tak salah Namanya Engkau yang terpulia Engkau yang terpulia Di bumi di dunia Termasuk berkuasa Selamanya Engkau yang berkuasa Di dalam jalanan Ada kuasa Dalam nama Yesus Ada kuasa Dalam nama Yesus 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 Silahkan hidup Bapak, Ibu, Saudara Saya lihat wajah-wajah Yang penuh dengan sukacita Penuh dengan semangat Amin Luar biasa Keren Anak Tuhan keren Oke Bapak, Ibu, Terkasih Setiap minggu Kita banyak menyaksikan Banyak sekali Kesaksian dari saudara-saudara Kita seiman Akan Penyertaan Allah Keajaiban-keajaiban Yang mereka rasakan Selama mereka mengikut Bersahabat Tuhan Pagi hari ini Kita yang datang Di tempat ini Kita juga rindu Untuk Menceritakan Kebaikan Tuhan Menceritakan Keajaiban-keajaiban Yang sudah kita terima Dari Tuhan Dan bahkan yang akan kita terima Dari Tuhan Melalui puji-pujian Dan penyembahan kita Kita angkat sebuah pujian Nyanyi dan bersoraklah Karena engkau Engkau Allah yang besar Engkau Allah yang layak Diagungkan Engkau Allah yang layak Ditinggikan Engkau Allah yang ajaib Ya Tuhan Amin Setiap hari ini Tiada yang seperti Engkau Setiap hari ini Ku memuji keajaiban kasihmu Menghibur, melindungi menara kekuatan Biarlah semua yang bernafas Tak berhenti menyambamu Nyanyi dan bersoraklah bagi dia Pujian hormat kuasa bagi raja Gunung tunduk laut bergelora Mendengar namamu Ku bersuka atas perkuatanmu Selamat kita katakan Yesusku penyamaku Tidak ada yang seperti engkau Setiap hari ku memuji Keajaiban kasihmu Menghibur, melindungi menara kekuatan Biarlah semua yang bernafas Tak berhenti menyambamu Nyanyi dan bersoraklah bagi dia Ujian hormat kuasa bagi raja Gunung tunduk laut bergelora Menghibur, melindungi menara kekuatan Ku bersuka atas perkuatanmu Namanya kudas Namanya kudas Sini kudas Tidak ada kudas Tidak ada janji Tidak ada janji Tidak ada janji Tidak bersoraklah Janji dan bersoraklah bagi dia Seseorang Tetidak ada janji Tidak ada janji Tidak ada janji Terima kasih Tidak ada janji Harus Tidak ada janji Kudas Masih engkau Tuhan, tiada janji. Mari Bapak Ibu kita bangkit ke diri. Tak katakan, nyanyi dan bersorakan Tuhan. Amin. Ku mau bernyanyi, ku mau bersorak untuk kebesaran namamu. Nyanyi dan bersorakan badinya. Puji yang hormat, warna bagi raja. Gunung tuntung, laut bergelora. Mendengar namamu. Ku bersukat atas perkuatanmu. Ramanya ku dan diri engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan, sebab tiada janji ya Tuhan yang lebih besar daripada engkau Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, amin, ajarku nyembah Tuhan, ajarku meninggikan namamu Tuhan, ku sembahkan ala yang mulia, ku tinggikan namamu selamanya, haleluya. Mari angkat penyembahan kita Bapak Ibu, bawa jiwa kita yang terluka, bawa hati kita yang berbeban berat datang kepada Tuhan, raih pelukannya pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu memeluk ya Tuhan kau, kami rindu kau memegang ya Tuhan, kau jamah kami Tuhan, lihat hati kami yang meliak Tuhan, lihat hati kami yang terluka ya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. kuataku Tuhan Haleluya ku memujimu melanggar hatiku Tuhan lihatlah diriku Oh Tuhanku Oh Tuhanku Haleluya ku memujimu Tuhan ku meninggikan kau Tuhan Haleluya Amin Katakan kau Allah yang besar kau Allah yang termulia Amin Terima kasih Tuhan Kau Allah yang besar ajaib dan mulia kau Yesus yang selalu membuatku terpesona sesona segala pujian bagimu ya Tuhan hanya kau yang layak kuat ini kami Tuhan kau Allah yang besar kau Allah yang besar Ajaib ajaib dan mulia kau Yesus yang selalu membuatku terpesona segala pujian bagimu ya Tuhan Hanya hanya sekali kita kau Allah yang besar kau Allah yang besar kuat amin amin Hanya kau yang layak kuat Hanya kau yang layak kuat Hanya kau Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapak yang baik sebentar lagi kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan berkatilah Tuhan perlindungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya Tuhan yang akan mengurapi Tuhan akan memberikan pengerahan kepada hambamu yang terbatas ini dan Tuhan yang akan memberkati semuat yang mendengarkan Terima kasih Tuhan kami sambut kebenaran firman mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Cemaat dipersilahkan duduk kembali Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya puji Tuhan saya percaya kita semua mengalami anugerah dan kemuran Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita masing-masing saya mengajak kita semua bapak Ibu pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab masmur kitab masmur pasal yang ke-26 kita akan mulai baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 masmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saya minta kerjasamanya saya akan membacakan ayat yang ganjil bersama jemaat akan membacakan ayat yang genap sampai ayat yang terakhir firman Tuhan doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud berilah keadilan kepada ku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib Tuhan aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kediamanmu aku bersama janganlah mencabut nyawa aku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan musuh dan yang tangan-tangan menerima suapan tetapi aku ini hidup dalam ketulusan bebaskanlah aku dan kasihanilah aku kakiku berdiri di tanah yang rata aku mau memuji Tuhan dalam jemaah berbagilah kita yang membaca merenungkan dan melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib Bapak Ibu yang dikasih Tuhan setiap orang tentunya memiliki alasan pindah kerja atau alasan risen yang berbeda-beda beberapa orang biasanya akan menyangkut dengan beberapa alasan baik itu alasan secara personal atau alasan yang sifatnya profesional suatu ketika Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya bertemu dengan seorang teman yang sudah cukup lama tidak ketemu ketika bertemu saya bertanya kepada teman saya ini apakah masih bekerja di tempat yang saya tahu dimana dia bekerja lalu jawabannya masih tapi ini saya sudah mengajukan pengunduran diri saya gitu saya kaget sekali karena saya tahu teman saya ini sudah memiliki posisi yang baik di dalam pekerjaannya gitu ya ya juga saya lihat juga nyaman-nyaman saja ketika bekerja tetapi pada waktu itu dia sudah menyatakan diri untuk risen dari pekerjaannya lalu saya bertanya ada masalah apa sebenarnya lalu dia mulai mengatakan bahwa ternyata suasana kantor sudah tidak kondusif lagi tidak nyaman lagi karena di kantor itu penuh dengan suap bahkan bayangkan penyuap dan yang disuap itu berkumpul bersama di satu tempat sehingga teman saya ini sudah tidak nyaman lagi tidak sejahtera lagi untuk bekerja di tempat itu jika Bapak Ibu pada waktu itu yang diajak bercakap-cakap kira-kira menurut Bapak Ibu apa nasihat Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan kepada teman saya ini apakah Bapak Ibu memberikan satu nasihat untuk mengundurkan diri atau Bapak Ibu menasehati teman saya ini untuk tetap bertahan di tempat kerja yang situasinya yang kondisinya seperti itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam bacaan kita di dalam masmur pasal yang ke-26 ini menggambarkan keadaan situasi yang hampir sama dengan dialog saya dan teman saya pemasmur pada waktu itu atau Daud pada waktu itu hidup hidup berdampingan dengan orang-orang fasik Daud ada di tengah-tengah orang fasik pada waktu itu hidup berdampingan dengan mereka ternyata memberikan satu problem tersendiri persoalan hidup tersendiri bagi Daud atau pemasmur jati diri pemasmur mendapatkan ujian bagaimana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pemasmur menyelesaikan masalahnya keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dirindukan apakah pemasmur pada waktu itu mengasingkan diri ke gunung atau pemasmur atau Daud pada waktu itu membinasakan semua orang fasik yang tidak sesuai dengan kebenaran sehingga Daud terbebas dari masalah itu atau ada sesuatu hal yang dilakukan atau dikerjakan oleh Daud Bapak Ibu yang dikasih Tuhan secara eksplisit pemasmur menyampaikan keluhan atau ratapan melalui doa kepada Tuhan karena sumber penderitaan yang saat itu sedang dialami dirasakan banyak orang-orang yang ada di sekitarnya sedang melakukan sesuatu yang tidak benar meski demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita bisa membaca dan melihat bagaimana Daud menyatakan diri menyatakan identitasnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima sangat jelas sekali dikatakan bahwa meskipun hidup berdampingan atau hidup bersama tidak membuat Daud atau pemasmur ini melebur dengan sikap dan perbuatan orang fasik artinya Daud tidak ikut ikutan dengan mereka bahkan kehidupan keduanya ini sangat kontras sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ayat yang keempat dan ayat yang kelima dinyatakan bahwa Daud menuliskan aku tidak duduk dengan penipu dengan orang munafik aku tidak bergaul bahkan aku benci kepada perkumpulan dengan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk artinya pemasmur atau Daud menyatakan dengan jujur bahwa ia tidak bergaul tidak duduk bahkan Daud tidak ikut gaya hidup mereka mengapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jawabannya adalah karena Daud hidup dalam kebenaran Tuhan dan matanya hanya tertuju kepada kasih setia Tuhan memang secara sosial hidup berdampingan tetapi secara rohani Daud terus bergaul erat dengan Allah ringkasnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan secara sosial hidup berdampingan dengan orang fasik tetapi Daud tidak terpengaruh Daud tidak melebur dengan keadaan atau gaya hidup orang-orang fasik pada waktu itu ayat yang keempat dan ayat yang kelima sangat jelas sekali mereka ini adalah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat bahkan di dalam ayat yang kesembilan dan ayat yang kesepuluh memberikan penjelasan pelengkap memberikan gambaran yang lengkap mereka ini adalah orang-orang yang berdosa penumpah darah dan tangan mereka melakukan melekat perbuatan mesum nah ini di dalam diksi ini ternyata di beberapa terjemahan yang lain itu diartikan sebagai perbuatan tercelah perbuatan jahat atau maksud jahat siapakah mereka mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya bertanggung jawab atas tertumpahnya darah orang lain yaitu mereka adalah orang-orang fasik mereka adalah penyuap mereka adalah penumpah darah dan mereka adalah orang-orang yang membelokkan keadilan supaya mereka tidak dihukum atas perbuatan mereka bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan belajar dari pengalaman hidup Daud belajar dari pengalaman hidup pemasmur yang penuh persoalan dan penuh tantangan setiap kita kiranya dapat juga memerankan diri sebagai Daud yang pada waktu itu tidak terpengaruh atau tidak melebur dengan keadaan itu ada tiga prinsip yang dapat kita renungkan dan pelajari pagi hari ini prinsip yang pertama adalah hidup dalam ketulusan di dalam ayat yang pertama dikatakan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu orang yang hidup dalam ketulusan adalah mereka yang tidak memiliki keinginan untuk memanipulasi atau menipu Tuhan atau menipu sesama manusia penegasan penegasan ini ditampilkan dengan pengulangan kata Tom dalam bahasa ibraninya yaitu ketulusan kata Tom diterjemahkan sebagai ketulusan bersih saleh tidak bercelah dalam bahasa yang keren saat ini disebut sebagai integritas sehingga kalau diterjemahkan di ayat yang pertama itu adalah aku telah hidup dalam integritas artinya apa bapak ibu integritas artinya kita ini menjadi suatu kesatuan yang utuh antara apa yang kita katakan kita ucapkan dan apa yang kita lakukan antara apa yang terlihat dari luar dan apa yang sebenarnya bahasa jawanya itu bagus sekali yaitu berarti belak-belakan terbuka jujur apa adanya tanpa aling-aling Daud hidup dengan ketulusan meskipun situasinya kondisinya pada waktu itu tidak menentu tidak menguntungkan untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan untuk terus hidup di jalan Tuhan Daud masih tetap mampu menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang terus taat atau tetap di jalan Tuhan ibaratnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan seperti minyak dan air dalam satu wadah seakan bersama namun tidak saling melebur atau tidak saling menjadi satu ini yang dilakukan oleh Daud atau pemasmur pada waktu itu hidup berdampingan tetapi tidak menerima bahkan kontras prinsip hidupnya kontras nilai-nilai kehidupannya juga kontras dan Daud tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan perbuatan-perbuatan orang fasik yang menipu yang munafik dan lain sebagainya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan maka pemasmur menyatakan di ayat yang keenam dikatakan aku tidak terlibat kepada penipuan dan sumpah palsu seperti yang terlihat melalui pernyataan membasuh tangan tanda tak bersalah ini yang dilakukan oleh Daud atau pemasmur pada waktu itu sehingga Daud pun ketika berdiri di hadapan Tuhan dia menyatakan berilah keadilan kepada aku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan hidup di dalam ketulusan adalah pertanggung jawaban kehidupan pemasmur yang pada waktu itu seakan-akan pemasmur diintimidasi seakan-akan dipengaruhi tetapi dia tidak melebur keadaannya pada waktu itu seperti Daud sedang di persidangan di meja hijau di hadapan Hakim Daud menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan dirinya tidak melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan orang yang memiliki integritas adalah mereka yang berani konsisten untuk berdiri atau berpijak di satu tempat dalam situasi apapun begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus orang yang percaya orang yang sudah ditebus harus senantiasa menunjukkan sebuah integritas Kristiani yaitu konsisten untuk tetap hidup dan berjalan di jalan Tuhan dan ini tidak mudah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita sebagai orang-orang yang percaya harusnya tidak gampang ikut-ikutan tren dunia ini yang seringkali mempengaruhi kita yang seringkali memberikan iklan-iklan yang bagi kita wah luar biasa ini kalau diikuti mungkin menyenangkan itu bagi kita orang-orang yang percaya harusnya kita menolak setiap hal yang demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan karena kita memiliki integritas di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak sedikit Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan orang Kristen orang percaya yang ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harus kita akui perkataannya atau yang di ucapkan itu tidak bisa dipegang bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang luar biasa ternyata juga melakukan hal yang sama seperti orang-orang fasik bahkan sikap dan karakter hidupnya tidak bisa menjadi teladan bagi banyak orang harus kita akui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tetapi kita yang sudah dipanggil untuk menjadi terangnya mau gak mau kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita saat di depan orang jangan kita hanya terlihat baik namun di tempat yang tersembunyi tersendiri semuanya berbeda saat di lingkungan gereja lingkungan rohani kita berbicara tentang Tuhan dan sangat-sangat rohani namun di tempat umum menjadi takut pemalu menjadi diam tidak berani bicara tentang kebenaran Injil Kristus tidak mampu menyatakan menceritakan Kristus di dalam kehidupan kita kelihatannya di gereja luar biasa tapi waktu di luar ternyata kita tidak mampu untuk menceritakan menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apakah Bapak Ibu berani menuliskan narasi ketulusan narasi kejujuran di tengah kehidupan bermasyarakat di tengah kehidupan yang saat ini tidak menentu apakah kita masih mampu diberikan keberanian untuk menceritakan kabar baik yaitu Injil bahwa Yesus adalah kebenaran dan mampu menampilkan gaya hidup yang kadang-kadang bagi orang lain bagi dunia ini nyeleneh atau menentang arus tapi itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan jika kita tahu bahwa tidak jujur itu merupakan hal yang salah namun kita tetap hidup di dalam kebohongan maka kita disebut orang-orang yang munafik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan maka orang-orang yang sekitar kita menilai dengan hal-hal yang negatif oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ketika kita mau hidup di dalam ketulusan hidup di dalam integritas hati yang bersih sehingga banyak orang boleh melihat Kristus yang terlihat di dalam kehidupan kita berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan selalu membentuk memenuhi hidup kita dengan melakukan hidup di dalam ketulusan hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bukan saja hidup dalam ketulusan tetapi dari bagian ini kita bisa belajar hal yang kedua yaitu hidup dalam kebenaran di dalam ayat yang ketiga jelas sekali dinyatakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ayat yang ketiga B dikatakan dan aku hidup dalam kebenaranmu dan aku hidup dalam kebenaranmu Daud memberi kesaksian bagaimana ia hidup dalam kebenaran Tuhan kata emet diterserjemahkan kebenaran atau kesetiaan hidup di dalam kebenaran Tuhan itu menggambarkan kehidupan Daud yang mencerminkan karakter Allah di tengah-tengah orang fasik yang mereka adalah penipu orang munafik orang yang berbuat jahat aspek karakter Allah ini menjadi dasar Daud untuk tetap hidup dan berkarya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan apa yang dimaksud dengan kebenaran yang dimaksud dengan kebenaran adalah kebenaran Allah yang didasarkan pada firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 mengatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita hanya bisa hidup dalam kebenaran bila kita sungguh-sungguh memandang firman Tuhan sebagai pegangan kehidupan kita bukan yang lain tidak ada yang lain Bapak Ibu ajaran-ajaran nenek moyang tidak dapat dijadikan dasar filsafat-filsafat dunia ini juga tidak dapat kita letakkan dasar kehidupan kita tidak tetapi hanya melalui kebenaran firman Tuhan itulah yang menopang kita yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita itu sebabnya pemasmur memohon kepada Allah untuk menyelidiki untuk menguji hidupnya dengan lantang dan tegas Daud menyatakan ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku suatu permohonan yang tulus kepada Tuhan Daud tahu dia adalah sebagai manusia biasa yang tidak lukut dari kesalahan oleh karena itu setiap kali doa Daud menyatakan ujilah aku Tuhan jangan-jangan aku sudah menyimpang dari kebenaranmu jangan-jangan aku sudah jauh dari anugerahmu itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Daud selalu berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan apakah hal yang sama kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus menguji terus menyelidiki batin kita dan hati kita jangan-jangan di dalam kehidupan kita ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ini ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sehingga hal ini Bapak Ibu ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan ini menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika kita menceritakan kasih Tuhan ketika kita mulai sharing tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita banyak orang lain yang mengatakan hidupmu saja tidak bisa menjadi berkat hidupmu saja masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan banyak orang mengatakan hal demikian oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ketika kita mau menjadi kesaksian ketika kehidupan kita mau menjadi cerita yang hidup ketika kehidupan kita ingin menyinarkan wajah Kristus yang nampak jelas maka syaratnya cuma satu yaitu hidup dalam kebenaran hidup benar itu bukan berarti hidup tanpa dosa dan kesalahan sekali lagi hidup benar itu bukan berarti hidup tanpa dosa dan kesalahan tetapi hidup benar itu adalah hidup yang senantiasa mau kembali terus kepada kebenaran Tuhan terus mau diproses supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus kita tidak harus menampilkan kehidupan kekristenan kita dengan menunjukkan ritual-ritual atau menunjukkan cara-cara kita supaya orang melihat kita sebagai orang Kristen doa di perempatan jalan orang melihat itu orang Kristen tidak demikian Bapak Ibu dengan sikap hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan maka tanpa berucap orang pasti bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus kita adalah pengikut Kristus melalui cara hidup kita yang selalu dituntun di dalam kebenaran seseorang yang terus hidup dalam kebenaran itu artinya jika seseorang itu jatuh maka ia akan bangkit lagi jika orang itu menyimpang maka ia akan kembali lagi ke arah yang benar itu adalah hidup di dalam kebenaran hidup di dalam Tuhan yang terus mau berusaha yang terus mau mengenal kebenaran Tuhan berpikir tentang Tuhan dan bertindak dengan benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ada banyak orang-orang yang kecewa dengan orang-orang yang percaya yang menurut orang dunia seharusnya memiliki atau mempunyai perilaku yang sangat baik dan terpuji tetapi nyatanya banyak orang percaya tidak demikian seperti yang saya katakan tadi sebagai manusia yang hidup hanya sekali saja Bapak Ibu di dalam dunia ini tentu kita ingin hidup kita berarti kehidupan kita berdampak bukan hanya sekedar menjalani hidup ini saja lahir besar sekolah menikah dan kemudian dipanggil Tuhan tentu harapan kita semua tidak seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harapan kita bersama itu adalah hidup yang memiliki makna hidup di dalam kebenaran Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh maksimal di dalam kebenaran Tuhan maka kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak akan sia-sia bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima belas hidup kita ini bisa menjadi bau yang harum dari Kristus dan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang ketika kita hidup benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan maka hidup kita akan menjadi berkat bukan sebaliknya hidup kita jangan menjadi batu sandungan yang pada akhirnya banyak orang mengolok-ngolok kebenaran banyak orang tidak rindu untuk mengenal kebenaran itu sendiri oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan marilah kita mencintai kebenaran dan hidup berdasarkan kebenaran yang sudah kita yakini yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita mari kita tekun belajar dan hidup seturut firmanya makin mengenal dia dan kendaknya seseorang yang terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-12 bahwa kakinya berdiri di tanah yang rata bukan di tanah yang bergelombang sehingga orang yang rindu kebenaran orang yang terus melakukan kebenaran dia akan terus berjalan melangkah tanpa halangan dan rintangan karena ada kebenaran firman Tuhan yang menuntun poin yang ketiga adalah respon orang yang hidup dalam ketulusan dan kebenaran yaitu menceritakan perbuatanmu yang ajaib Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari bacaan ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kefasikan hidup itu menjadi latar kontras dengan hidup Pemasmur seperti benda putih diletakkan di tengah kanvas yang berwarna hitam mencolok sekali perbedaannya kalau orang fasik dikatakan mereka memakai lidah mereka untuk menipu dan sumpah serapah namun di ayat yang ke-7 Pemasmur menggunakan lidahnya untuk menaikkan pujian dan syukur dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialami oleh Daud atau Pemasmur Daud menggambarkan karya Allah di dalam hidupnya sebagai perbuatan yang ajaib meski hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak menyenangkan bersama dengan orang-orang fasik namun dia mampu bersinar dia memiliki pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya untuk terus menuntun Daud di dalam di jalan yang benar dan tentu saja bukan hanya pengalaman-pengalaman pribadi yang Daud ceritakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bagaimana Allah menolong bagaimana Allah menyertai tetapi Daud sendiri juga bisa melihat bagaimana karya-karya Allah yang luar biasa itu nyata terhadap bangsa Israel di dalam sejarah bagaimana Tuhan terus melibatkan diri menolong menyertai dan lain sebagainya oleh karena itu pemasmur tidak pernah meragukan kesetiaan Allah di dalam hidupnya ia telah sering mengalami pertolongan Tuhan dan itu yang membuat Daud dapat menyampaikan ungkapan pujian yang luar biasa menyampaikan suatu ungkapan dari hatinya yang terdalam bahwa penyertaan Allah itu harus diceritakan supaya banyak orang mengalami dan melihat perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupannya itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang dikatakan di dalam bagian bacaan kita ia menyatakan ia berjalan mengelilingi mesbah Tuhan sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib teladan pemasmur ini justru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan membuat seharusnya membuat kita gelisah ketika kita membaca di dalam masmur pasal yang ke-26 mengapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan karena bila mau jujur Bapak Ibu pernahkah kita juga sering atau kerap kali menyatakan syukur dan menceritakan atau bersaksi tentang Kristus yang telah menyatakan perbuatannya yang ajaib bagi diri kita yang sudah kita alami yang sudah kita rasakan untuk kita ceritakan harus kita akui Bapak Ibu terkadang kita merasa menjadi Kristen itu ya ya sudah lah aku ikut Tuhan itu sudah cukup lah percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah selesai gitu ya maksudnya tidak ada tugas yang lain gitu ya tidak lebih dan tidak kurang gitu ya atau kita malah pernah mendengar bahwa ada orang yang berpendapat bahwa menjaga iman Kristen itu jauh lebih penting daripada harus bersaksi daripada harus menceritakan kepada orang lain tentang kasih Tuhan atau tentang jalan kebenaran dan hidup itu yang sudah kita alami dan rasakan itu baik Bapak Ibu tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menceritakan harus bersaksi karena itu adalah tugas dan tanggung menjawab kita itu adalah kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk memberitakan kabar baik yang sudah kita terima dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa kita ceritakan banyak hal yang bisa kita seringkan tentang kebaikan yang Tuhan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih terima kasih oleh Tuhan Tuhan kita benar-benar kita benar-benar mengenal sudahkah kita benar-benar merasakan nyata perbuatan ajaib dari Tuhan untuk kita kalau kita masih malu-malu untuk menceritakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita itu khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pertanyaan bagi kita semua apakah kita memang sudah merasakan atau memang belum merasakan kasih Tuhan kalau seseorang sudah merasakan pasti dia akan sharing bercerita tentang karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya kenal seorang nenek di tempat saya di kampung saya seorang nenek yang sudah sepuh setiap pagi ketika saya lewat dia selalu pasti setiap pagi rutinitasnya dia selalu membaca firman Tuhan di halaman rumah seorang nenek yang kira-kira usianya sudah 70-an tahun tetapi dia tekun membaca penglihatannya juga masih baik karena ketika saya lewat dia tidak pernah pakai kacamata ketika saya menyapa si nenek ini dia dengan sangat-sangat ramah seorang nenek yang saya kenal ini luar biasa cucunya anak-anaknya atau bahkan tetangganya yang bahkan pada waktu itu tidak seiman pun itu rasanya nyaman ngobrol dengan nenek ini saya ini juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang diceritakan oleh nenek ini seorang yang sudah rentah yang seorang yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi tetapi dia ternyata masih melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan saya tanya kepada orang-orang yang diajak berbicara dengan nenek ini apa tuh biasanya yang dibicarakan apa yang sedang di obrolkan mereka berdua jawabannya ternyata karena sang nenek ini selalu memberikan jawaban-jawaban yang apa ya menyentuh hati jawaban-jawaban yang ramah gitu ya dia suka tersenyum dan dia itu selalu berempati atau memiliki empati kepada mereka yang kesusahan nenek ini selalu hadir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan lebih lagi nenek ini adalah seorang yang selalu menguatkan yang selalu menghibur yang selalu memotivasi dan sama sekali si nenek ini ketika kita cerita dengan si nenek ini dia itu tidak apa tidak pernah berkata-kata hal-hal yang negatif dia selalu memberikan penghiburan kekuatan dan lain sebagainya di hampir setiap pertemuan nenek yang saya kenal ini selalu mengatakan bahwa Tuhan bisa menolong Tuhan bisa memberi jalan keluar Tuhan mampu mengadakan mujizat Tuhan mampu mengadakan perbuatan yang ajaib itu yang dilakukan oleh si nenek yang sudah rentah nenek yang sudah ya sudah sepuh tetapi dia masih mampu menyaksikan dan bersaksi tentang Tuhan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pengalaman yang dialami oleh nenek ini bukan saja oleh nenek ini saya pun berharap kita semua Bapak Ibu juga memiliki hal yang sama kiranya melalui kehadiran kita baik di masyarakat di lingkungan kita di pekerjaan kita kita mampu berdampak dan memberikan kesaksian hidup menceritakan karya-karya Allah yang nyata yang kita alami dalam kehidupan kita sehingga setiap orang dapat melihat wajah Kristus yang hadir dalam kehidupan kita sehingga mereka mau mengenal Kristus dan mereka diselamatkan oleh karena kita sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kehidupan Kristian ini adalah sebuah kehidupan yang dirancang untuk kemuliaan Tuhan oleh karena itu marilah kita berdampak melalui kesaksian hidup kita hidup di dalam ketulusan hidup di dalam kebenaran dan pada akhirnya kita mampu menceritakan perbuatan Allah yang besar dan melalui kesaksian hidup kita yang telah berubah bahkan berbuah kiranya Tuhan terus menolong kita kiranya kesadaran akan anugerah Tuhan yang terus-menerus kita alami dan rasakan membuat kita senantiasa memuliakan dia karena dia adalah Allah yang selalu menolong kita Yesusku penyelamat kita akan pujikan pujian ini dan mengendamkan kebenaran firman Tuhan yang ada yang sebagian yang luar biasa selalu setiap hari ku mempuji keajaiban kasih yang luar biasa yang luar biasa di luar biasa yang berkata yang luar biasa 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 terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu nasihat-Mu teguran-Mu buat kami bukan saja untuk kami memahami dan mengerti bantulah kami mampukan kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari meskipun kami sadar secara manusia tidaklah selalu kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu oleh karenanya supaya kami dapat meneladani apa yang disampaikan melalui hidup dari Daud berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya ya Tuhan untuk keluarganya masa depannya dan pelayanannya terima kasih ya Bapak semuanya yang terkasih setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan maka sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapak kita kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan rohnya yang kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya amin semua dipersilahkan duduk demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga Shalom Jumat yang terkasih pastinya sudah terberkati dengan firman Tuhan hari ini bersama saya Ivana mewakili jemaat GUPDI Pasar Legi ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini kiranya pelayanannya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan mari kita simak info sepekan minggu ini Kebaktian Perjamuan Suci Minggu 23 Juli 2023 akan dilayani oleh Pendeta Deborah Estefanus dengan tema Ia Telah Membuka Jalan Yang Baru Ibadah ini akan diadakan secara online dan onsite Mari siapkan hati kita dan rasakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita melalui ibadah ini Kebaktian Wanita Senin 17 Juli 2023 akan dilayani oleh Ibu Linda Kurniawati dengan tema Hidup Karena Percaya Ibadah ini akan dilaksanakan secara online melalui Google Meet pukul 17.30 Mari Opa Oma Eyang Kakung dan Eyang Putri jangan lupa hari Kamis 20 Juli 2023 pukul 10 pagi ada Kebaktian Warga Senior Loh yang akan dilayani oleh Ibu Monica Raharjo dan ibadah ini bertempat di GUPDI Pasar Legi Jalan Sabang No.1 A Surakarta berkumpul bersama dan saling menguatkan juga bergembira memuji Tuhan dan beroleh firman Tuhan yang memberi kekuatan semakin berusia dan semakin semangat dan berbuah lebat bagi Kerajaan Allah Halo sobat muda dan yang berjiwa muda yuk join di Ibadah Yud yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 bertempat di Ruang Pretorion 1 Gera Anugrah dan ibadah besok Sabtu tanggal 22 Juli 2023 akan dilayani oleh Bapak Hendra Setiawan dengan tema Ia Telah Membuka Jalan Yang Baru wah menarik bukan? dan sampai kelewatan kami tunggu demikian info sepekan minggu ini alami anugrah dan kasih Tuhan yang dasyat serta nyata dan jadilah saluran berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati